Jawa Tengah Jawa Tengah, salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki daerah cukup luas dengan ibu kota Semarang. Jawa Tengah memiliki pesonannya sendiri. Masih banyak daerah di Jawa Tengah yang kental dengan adat kejawannya. Ketika berkunjung ke Jawa Tengah, Anda bisa menjumpai acara-acara yang kental dengan adat Jawanya. Misalnya menghanyutkan seserahan ke laut atau membawanya ke gunung. Banyak orang yang percaya kalau di Jawa Tengah masih banyak daerah yang angkar dan dihuni makhluk gaib. Berikut ini tempat paling angkar di Jawa Tengah yang harus Anda ketahui. Gunung Merapi Siapa yang tidak kenal dengan Gunung Merapi? Gunung yang masih aktif ini memang menyimpan banyak sekali misteri. Misteri Gunung Merapi sering dikaitkan dengan Keraton Yogyakarta, Konon. Lokasi Gunung Merapi satu garis dengan Keraton Yogyakarta dan Laut Pantai Selatan. Di Gunung Merapi Tinggal berbagai macam makhluk gaib. Di Gunung Merapi terdapat pasar buberah. Pasar yang sering dijadikan makhluk gaib penghuni Gunung Merapi berkumpul. Sebagai orang biasa atau awam tidak bisa melihat pasar tersebut. Jika sedang naik Gunung Merapi, Anda akan melihat tempat yang berisi batu-batu berserakan. Konon katanya batu tersebut dijadikan tempat duduk makhluk halus tersebut. Dan sebagai tempat melakukan rapat atau sidang ala seroban. Jika Anda dari arah Jakarta ingin ke Semarang atau Surabaya lewat Jalan Pantura, pasti akan melewati ala seroban. Ala seroban merupakan sebuah daerah yang masuk ke Bupaten Batang. Ala seroban terdiri dari hutan-hutan jati. Ala seroban terkenal dengan keangkerannya. Di tempat ini sering terjadi kecelakaan. Belum lama ini terjadi kecelakaan bus yang besar dan korban meninggalnya sangat banyak. Menurut cerita dulu ala seroban menjadi tempat pembuangan mayat pada kasus pembantaian. Petrus-petrus merupakan pasukan khusus yang dibuat oleh Presiden Soeharto. Pada malam hari sering sekali terjadi hal-hal misteri yang dialami oleh warga sekitar dan orang yang lewat. Lawang Sewu Lawang Sewu merupakan salah satu tempat wisata populer di Semarang. Di balik kepopulerannya ternyata Lawang Sewu menyimpan banyak sekali misteri. Inilah yang membuat tempat ini menjadi tempat yang paling angkar di Jawa Tengah. Lawang Sewu dibangun pada tahun 1904. Zaman dulu Lawang Sewu digunakan sebagai kantor MIS dan pernah dijadikan kamp tentara Belanda. Di bagian bawah Lawang Sewu dulunya dijadikan sebagai tempat pembantaian orang-orang yang berpianat. Orang yang berkunjung ke Lawang Sewu sering menemui sosok noni Belanda atau tentara tak berkepala. Jika Anda berkata kotor, terkadang bisa tersesat dan tidak bisa menemukan jalur keluar. Gerojokan Sewu Gerojokan Sewu berlokasi di daerah Karanganyar, Jawa Tengah. Gerojokan Sewu menjadi lokasi wisata yang sangat populer di Jawa Tengah, terletak di kaki Gunung Lawu. Mungkin Anda sudah tahu, kalau Gunung Lawu terkenal dengan keangkerannya, tak hanya Gunung Lawu saja yang angker, tetapi juga Gerojokan Sewunya. Di dekat air terjun tersebut terdapat jembatan yang bernama Kretek Pegat. Kretek artinya jembatan, pegat artinya perceraian. Di ini katanya ada sepanjang pengantin yang baru saja berlibur ke Gerojokan Sewu, tapi pada saat pulangnya mengalami kecelakaan dan meninggal, kata warga. Sekitar pada malam hari di jembatan tersebut sering muncul seorang kakek tua, Nusa Kambangan. Pulau Nusa Kambangan, yang terletak di Cilacap ini memang disebut bak penjara Alcatraz di San Francisco. Sebutan itu di tengah rayu untuk menuju kawasan Pulau Nusa Kambangan. Kita perlu menaiki feri selama 20 menit dari Pelabuhan Sodong. Di pulau inilah banyak kahanan kelas kakap. Diasingkan seperti pelaku bombali, yakni imam samudera serta tahanan lainnya, yang dijatuhi hukuman eksekusi mati. Untuk kabur dari Nusa Kambangan memang sulit sebab dikelilingi oleh hutan tropis, yang memiliki banyak binatang buah seperti ular dan harimau. Belum lagi perairan yang dalam, untuk diselami membuat Nusa Kambangan sulit dijangkau. Ternyata bukan hanya rutannya saja yang membuat Nusa Kambangan begitu dikenal. Tetapi cerita misteri yang menyelimuti pulau tersebut. Cerita mistis ini juga kerap dialami oleh pegawai rutan sendiri saat bertugas. Salah satunya yakni seorang sipir, yang sedang menjaga lokasi eksekusi salah satu tahanan pada suatu malam. Di malam yang hening tiba-tiba muncul seekor kijang bertanduk keemasan, sang sipir pun langsung mengarahkan senjata ke binatang tersebut. Namun anehnya beberapa kali ditembak sang kijang tak kunjung tumbang. Melihat keanehan ini, sipir berinisiatif menembak ke arah tanah yang sedang dipijak. Kijang tersebut itu pun langsung penjang langgang. Kijang tersebut dipercayai merupakan jelmaan salah satu penghuni rutan yang telah lama meninggal. Selain itu dikisahkan bahwa banyak penampakan makhluk jadi-jadian di sekitar penjara kelas Katap ini. Konon katanya pada tahun 1990-an dilepaskan setruk ular di pulau tersebut agar tak ada yang berani memasukinya. Pantai Selatan Tempat paling horor di Jawa Tengah selanjutnya yaitu Pantai Selatan, namun lokasi ini lebih dekat dengan Yogyakarta. Cerita mistis Pantai Selatan memang sudah tersohor sejak dahulu. Misteri yang berkembang di masyarakat, konon Pantai Selatan menjadi tempat bersemayam nyanyi Rorokidul. Lengkap dengan kerajaan dan pengawalnya, yang berada di jantung samudera Hindia. Beberapa lokasi sebagai tempat paling angker yaitu Pantai Parangkusumo, sebuah tempat labuhan keraton Yogyakarta. Dan dipercaya sebagai pintu gerbang makhluk halus kerajaan Pantai Selatan. Sampai sekarang, warga setempat masih melakukan upacara-upacara sesembahan untuk Nyirorokidul. Berdasarkan cerita dari masyarakat, barang siapa yang berkunjung ke pantai ini, dengan memakai baju warna hijau, maka ia akan tenggelam. Konon orang tersebut akan diambil oleh Nyirorokidul untuk dijadikan pembantunya. Ada pula yang menyatakan sang ratu merasa disaingi dan sang ratu marah. Karena warna hijau adalah warna favoritnya, makanya orang tersebut keseret ombak lalu meninggal. Astana Giri Bangun Komplek pemakaman Astana Giri Bangun ini memang dikenal sebagai komplek pemakaman pembesar, seperti matan presiden kedua RI, yakni Soeharto dan istrinya Ibutin. Terletak di Karang Anyar, pemakaman Astana Giri Bangun juga dijadikan tempat penguburan pangeran samber nyawa. Di sekitar pemakaman, juga banyak ditumbuhi pepohonan yang membuat rindang dan sejuk. Siapa sangka bahwa pemakaman ini juga memiliki kejadian ganjil yang kerap menimpa sang juru kunci. Tak jarang ada pula kejadian aneh yang menimpa hewan, seperti buruk merpati, yang tak sengaja melewati makam tiba-tiba jatuh dan langsung mati. Batu tematen Watu Agung Bila kamu sedang berada di perbatasan dusun sendiri dan desa Watu Agung di Semarang, maka kamu akan menemukan sebuah batu besar tergeletak di pinggir jalan. Batu tersebut terap dijuluki sebagai batu tematen Watu Agung yang dipercaya memiliki kekuatan gaib. Beberapa orang pernah mengaku melihat sosok berperawakan tinggi besar sedang duduk di atas batu dan dikelilingi ular besar. Hal ini membuat beberapa orang malas dan takut untuk melewati area ini karena khawatir akan diganggu oleh lelembut penunggu batu tersebut. Kebakramat Kabupaten Karanganyat, Kota Seragen, nampaknya tak luput dari tempat angkat. Salah satunya adalah kawasan Kebakramat yang berada di jalur lintasan Solo Seragen. Dari namanya saja sudah cukup seram, terlebih bila berkunjung ke lokasi tersebut. Banyak kecelakaan terjadi di tempat ini, termasuk kecelakaan yang menewaskan lab call infantry area Bu Arianto beserta para anjutannya. Ada pula kecelakaan bus yang menabrak satu keluarga yang sedang mengendarai motor dan akhirnya menewaskan mereka. Tak heran bila penduduk sekitar menjuluki tempat ini dengan nama Kebakramat. Ini Kebakramat diganti menjadi Kebakramat untuk mengurangi kejadian buruk yang menimpa pengendara di lokasi tersebut. Sebenarnya, jika berbicara mengenai tempat paling angkar di Jawa Tengah, sangat banyak sekali. Ada banyak tempat di Jawa Tengah yang sering dijadikan sebagai tempat persublihan atau mencari ilmu gate, terutama di daerah gunung dan laut. Masih banyak sekali tempat-tempat yang tidak diketahui dan terkenal dengan keanggaraan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.